assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kami pagi hari ini akan masak istri saya ke madrosa masaknya masak bagian sapi dengan udang enak enggak kalau dimasak oleh saya sendiri ayo ke dapur saya udah pulang dari madrosa dan ini Bapak udah siap mau ke masjid Jumatan ya Pak Bapak tadi masak ya di sapi ya udah alaikum salam udah nanti habis mau bikin celok buang ya sekarang makan dulu buatan Bapak kita lihat ke dapur Wow ini Bapak masak daging sapi sama udang disatuin nih gimana rasanya ini boleh nggak kayak gini sebenarnya tapi Yaudah hargai kerja keras Bapak ya Mak kita coba makan yuk Mak ya udah teman-teman saya mau makan ini dulu sama emak nanti kita bikin celok buang ini pulang dari madrosa emak mau makan sama oseng-oseng buatan Bapak ma coba ma enak gama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aku ini makan pulang dari masjid karena tadi belum makan ini ada oseng-oseng buatan cucu aku coba dicobalah Bismillahirrahmanirrahim enak 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 jujur yakin banget nih pintar juga memang ya udah mau makan dulu ya Oke nanti kita bikin celok buang ini sambil mau makan saya nyiapin dulu ini celok yang dulu kita beli yang kecilnya mau saya bikin celok buang dan ini perdana nanti kita goreng saya mau nyobain cipuk aci sama kurupuk udah kita siap-siap dulu Mari ke dapur ini aku mau bikin celok buang ini bumbu-bumbunya ada bawang merah ada bawang bawang putih seledri bawang daun kencur buat bapak ya maaf cucu aku yang laki-laki pulang dari Jumatan iya siap langsung aja sekarang saya mau ngulak dulu ini bawang putih bawang merah sama kencurnya mau saya ulek dulu temen-temen ini bumbunya udah saya halusin tapi enggak terlalu halus ya teman-teman karena sulit ini dan ini udah saya kasih minyak minyaknya sedikit aja jadi bumbunya langsung kita goreng ini ini harusnya paket tulang taleng daging ayam tapi karena bapak enggak boleh makan ayam BR jadinya ini saya cilok aja ini ciloknya nanti langsung aja kita masukin bumbunya udah matang sekarang masukin air selanjutnya saya masukin ciloknya ini karena ciloknya itu dibikin sama lemaknya sapi juga jadi ini kayak berlemak kayak gitu loh teman-teman biar ini cepet mateng saya tutup dulu ini kayaknya udah mendidih langsung aja saya buka selanjutnya ini saya kasih dulu pada bagi kau sedikit aja Hai dan yang terakhir kita masukin daun bawang sama seledrinya teman-teman ini langsung aja saya masukin semua karena udah mau matang walaupun kayaknya ada yang kurang kalau silok buang enggak pakai tulang-tulang kayak gitu tulang ayam ini udah aja langsung saya matikan kompornya saya mau goreng dulu kerupuk cipuk ini teman-teman jadi sebenarnya cipuk itu singkatan dari aci dan juga kerupuk ini enggak tahu nanti rasanya gimana sekarang kita goreng ini dulu dan ini mie yang udah panas Bismillah saya coba nanti bentuknya gimana kita lihat jadi ini kerupuk tapi di dalamnya ada haci ataupun tepung tapioca kalau bahasa Indonesia ini kayaknya kerupuknya udah mateng jadi mau langsung aja saya angkat teman-teman ini selanjutnya saya mau bikin cilor tadi cilok yang kecilnya itu udah saya tusukin ini ada 1234511 kemudian ini telurnya satu aja mau saya kocok dulu dan dikasih sedikit rohiko dan juga lada telurnya saya kasih lada aku sedikit terus saya kasih rohiko sedikit dan nggak dikasih garam karena ciloknya udah ada rasa asin gitu kemudian saya pas kemarin di salwa itu lihat si mamangnya itu jadi si ciloknya langsung aja dimasukin di sini dan nanti langsung goreng teman-teman jadi nggak usah ribet harus di apa namanya diputer-puter nih nggak tahu nanti tapi karena ini udah dimasukin kulkas jadinya sih ciloknya tuh kayak keras dan malahan jadi pada ini apa retak kayak gini selanjutnya saya mau goreng cilornya teman-teman tapi cilornya itu pada lepas aci ini saya lihat goreng cilornya pas di salopak kayak gini aja nggak diputer-puter tapi langsung aja digoreng tapi saya ini gagal lagi kayaknya teman-teman karena si ciloknya itu udah nggak terlalu kenyal karena dimasukin ke dalam kulkas ya udah ini percobaan kedua kali tetap gagal nanti kapan-kapan saya coba lagi yang ketiga mudah-mudahan nggak gagal ini dia teman-teman cilornya kayak gini nggak tahu gimana pokoknya ini kayak gini aja kayaknya nggak jadi lagi saya nggak berbakat kayaknya bikin colornya terus ini cipuknya aci sama kerupuk nanti dimakannya sama kecap eh bukan kecap sama saus dan ini dia cilok guang ya teman-teman ini harusnya pakai kalau enak tuh pakai tulang paling ayam kayak gitu ini bapak enggak sambalnya oke ini biar sekarang langsung mau mbak pemakan ngomong makan aku makan ciring sila tidak judul yang mau mak Reality dengan autonom ngomong-ngomong telurnya dicerah ngerang-ngomong lagi banyak-nemanya kalau orang yang mau kesini banyak ini anget saya ini cucu saya kita coba ya cilok buangnya buatan teh anak enak banget teman-teman itu bapak lagi pada makanan saya nggak ikut di kamera karena masih panas dari dapur dan itu harusnya celoknya itu pakai tulang-tulang ayam gitu tapi karena nggak ada enggak jadinya celok doang gimana teh enak nggak deh enak banget rasanya endo endosuk endol-endol gimana Neng suka nggak itu cipuknya suka ya ini banget ini buat tantang sih dan ini emak emak lagi nggak mau makan karena nggak bisa kalau ciloknya ya makan kerupuk aja ya makan kerupuk aja itu maafkan background-nya teman-teman agar rantum ini berlaku apa ini namanya cipuk Pak Aci sama kerupuk nah airnya cipuk cipuk kasih malaya ini mohon maaf ya teman-teman karena disini mendung jadi cahayanya saya kurang jreng gitu ini saya kebetulan makan cilor aja yang telor makan cipuk aja yang kerupuk waduh mantap banget kebetulan ini anak saya sedang kesini Iya tadi kami makan itu apa nasi bukan oseng-oseng buatan bapak tadi makasih teman-teman video saya cuma sekian mohon maaf kekurangan kemampuan saya seperti ini harus dimakinkan kalau banyak kesalahan makasih teman-teman jangan lupa jangan lupa channel Anamalia klik tiap sore tiap malam ada tiap hari tiap malam sekian dari kami wawilatuhyukarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah maka dadah oke sampai kembali besok selamat menikmati selamat menikmati